Halo selamat malam semuanya Selamat datang di broadcast event Notion Ina atau Notion Indonesia Sebelum kita mulai Sebelum kita mulai mau minta tolong bantu cek suaranya jelas gak ya dan videonya Kalau jelas atau gak jelas silahkan komentar di kolom komen supaya bisa di cek dulu Oke jelas ya Siap terima kasih Oke terima kasih sudah datang di broadcast event kita kali ini Sebelum kita mulai sesi workshopnya Saya mau share dulu Mungkin mau Saya mau mungkin perkenalan dulu ya Untuk yang belum tahu apa itu Notion Ina Jadi ini event kita kali ini membuat Gold dan Habitaker Bersama gue Hegi Salah satu kontributor di Notion Ina Nah apa sih Notion Ina atau Notion Indonesia Jadi kita adalah komunitas pengguna Notion yang ada di Indonesia Kenapa komunitas ini kita dirikan sebenarnya tujuannya adalah untuk berbagi resources Dan ataupun tips centric mengenai cara menggunakan Notion Karena kalau mungkin banyak ya bisa ditemuin cari di Youtube atau di Google atau channel-channel lain seperti Discord Reddit dan lain-lain tapi kebanyakan masih berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya Jadi kita pengen mengumpulkan lebih banyak informasi Mengumpulkan lebih banyak resource yang menggunakan bahasa Indonesia Supaya bisa lebih Lebih banyak digunakan lagi oleh orang Indonesia Dan tentunya selain berbagi tips centric kita juga menyediakan sumber informasi terkait Apa itu Notion Nah mungkin untuk yang belum tahu kita punya beberapa kanal media sosial Yang pertama website kita yang juga dibuat melalui Notion Dan dibantu dengan add-on yang namanya fruition mungkin kalau teman-teman tahu Ini jadi salah satu add-on yang bisa membantu kita dari Notion page kita bisa jadi website Dengan custom domain sendiri Kemudian kita juga punya Twitter mungkin yang paling aktif diantara yang lain Add Notion Ina Kita juga punya Telegram channel Teman-teman bisa join bisa diskusi di sana Ada pertanyaan beberapa kontributor termasuk gue dan beberapa teman lain ada di situ Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa bantu dan banyak orang lainnya juga yang bisa bantu Kemudian kita punya Discord Ini sebenarnya bergabung dengan channel Discordnya Notion Global Kalau misalkan join nanti ada kita punya channel sendiri untuk Indonesia Nanti di Discord itu ada bagian introduction disitu bisa mention aja Ya perkenalkan diri bilang sebut dari Indonesia nanti di adminnya akan meng-assign regionnya Jadi bisa akses ke channel Indonesia Terakhir kita juga punya YouTube channel Bekerja sama dengan Notion Singapura sebenarnya jadi nama YouTube channelnya adalah Notion Southeast Asia Bukan Notion Indonesia ya, Notion Southeast Asia Kita bergabung dengan Notion Singapura dan harapannya nanti komunitas-komunitas Notion lainnya yang ada di Asia Tenggara Bisa berkontribusi juga disitu Saat ini sih yang aktif banget Kalau Asia Tenggara itu ada kita Indonesia Kemudian ada Singapura sama ada Filipina Tata tertib broadcast ini sedikit aja Jadi bisa teman-teman bisa bantu untuk isi polling di bawah Ada dua pertanyaan, berapa lama teman-teman sudah menggunakan Notion Kemudian adalah teman-teman menggunakan Notion untuk keperluan apa Apakah untuk kalau pelajar berarti biasanya untuk belajar Kemudian ada untuk bekerjaan Ataupun untuk pribadi Pribadi artinya ya kegiatan sehari-hari, kegiatan di rumah dan sejenisnya Silakan gunakan chatbox untuk berkomunikasi Dengan satu sama lain jadi untuk ngobrol Silakan Kemudian kalau ada pertanyaan nanti sepanjang jalannya acara Silakan langsung bertanya di ask a question Supaya nanti bisa kita reply langsung disitu Ataupun kelihatanlah nanti notificationnya di kita Terakhir rekaman dari event ini itu bisa diakses di crowdcast juga Jadi kalau kalian nanti kalau sudah selesai Kemudian kalian buka link yang sama Kalian akan langsung masuk ke rekamannya Jadi bisa tonton disitu Ataupun nanti akan kita post di youtube channel kita Yang tadi Notion South East Asia Jadi silakan kalau misalkan mau nonton lagi Atau misalkan mau di share Dengan yang lain bisa melalui youtube Ataupun melalui crowdcast Oke terakhir Untuk hari ini kita akan membahas membuat Habit dan goal tracker Jadi ada dua poin utama disini Habit dan goal tracker Kenapa? Karena ya kita kan sudah mulai masuk 2021 ya Mungkin teman-teman juga punya banyak resolusi Punya banyak keinginan yang ingin dicapai di 2021 Tapi kan kita enggak bisa sekedar membuat resolusi Tapi kita juga harus punya cara untuk tracking Dan untuk mengupdate lah kira-kira seberapa jauh sih Antara kita dan resolusi itu Kira-kira apa yang sudah kita lakukan Masih visible enggak kita punya resolusi tersebut Kemudian saya juga akan jelasin Menurut fitur rewarding Jadi ini sedikit aja sih Ada konsep gamification Jadi nanti kalau misalkan teman-teman Sudah menyelesaikan task di hari ini Atau Apa namanya Udah habitnya udah berurut Lima hari ke atas Atau lebih Nanti akan ada semacam notification Atau dari notion ini bisa ngasih Yang enggak benar-benar reward sih ya Tapi sedikit penghargaan lah Selamat kamu sudah Menyelesaikan semua task hari ini Atau semacamnya Nah di Habit dan Gold Tracker ini Kita akan banyak membahas mengenai database Terutama bagian filter, formula Relation dan roll up Mungkin akan sedikit Kompleks di beberapa bagian Termasuk formula Tapi kalau misalkan ada pertanyaan Silakan langsung ditanyain aja Bebas Oke Itu saja untuk Intronya Sekarang Saya akan langsung Gue akan masuk langsung Ke Screennya Oke Kelih Nah ini Jadi bentuk akhirnya kurang lebih Nanti seperti ini Task and habit tracker Ada goal database Task database Medals Ini yang tadi saya sebut Gue sebut untuk rewarding Kemudian ada habitnya Disini kita bisa tracking habit Ada kalender Dan ada bucket list Nah ketika pertama kali membuat sistem Saya selalu Gue selalu menyarankan untuk memisahkan antara dashboard dan database Kenapa dipisahkan Ya salah satu alasannya untuk supaya kita bisa memintain Dan kalau misalkan ada kenapa-kenapa di dashboardnya Tiba-tiba kehapus atau apapun Databasenya tetap aman Idealnya ditaruh di tempat yang benar-benar berbeda ya Tapi di contoh ini sih Databasenya Gue taruh di Page ini juga Sebenarnya Jadi Nantinya Oh ya Nantinya ini akan Kita bikin template Dan bisa diakses oleh teman-teman sekalian Kalau misalkan nanti mau duplicate Nah jadi Ini dashboardnya Dan database saya bikin satu page sendiri Nah kalau di klik Ini ada isinya Lima database Yang pertama adalah bucket list Kemudian goal Reward Atau medals Kemudian habit tracker Database untuk habit tracker Yang terakhir database untuk task Yang Gue akan mulai dengan yang paling simple Pertama adalah database untuk bucket list Bagus dan goal Nah di bucket list ini Bagus dan goal ini sebenarnya database nya Dua-duanya adalah Gallery ya Jadi Kenapa gallery Karena Supaya ya Lebih enak aja kita ngeliatnya Kalau bentuknya gambar Kan kita lebih Mudah Teringatkan akan Kita punya bucket list apa sih Atau goal kita tahun ini apa Untuk bisa bikin Untuk bisa bikin seperti ini Pertama kita bikin Database baru Tentunya dengan slash Kita akan bikin gallery database Jadi disini kita bisa Ketik gallery Nah ini ada dua pilihan kan Yang inline Ataupun yang full page Kalau misalkan full page Ini akan jadi satu sub page lagi Yang untuk ngeliatnya Harus dibuka Kalau gue sih prefer Karena ini sudah Satu page sendiri Untuk database doang Jadi gue prefer Selalu pakai yang inline Nah yang inline Nanti jadinya seperti ini Nama Misalkan Go aja Go Go Database Gue kasih Di underscore Di depannya Nanti biar gampang Dicari ketika kita Mau Masukin Atau mau kasih link view Di Dashboardnya Nah jadi Dari sini Untuk goal sih Nggak terlalu banyak Propertinya Tapi gue cuman Gue cuman Paling bikin satu properti Adalah checkbox doang Untuk ngecek Apakah Sudah done Jadi kalau Nggak akan sudah done Oke Nanti bisa Di Uncheck Kita bisa kasih namanya Misalkan Go Satu Disini Kita bisa kasih Gambar Kita kasih gambar Recover Nah Tentunya untuk gambar Kalau teman-teman Mau upload gambar Sendiri Bisa Tapi di Notion Kita juga Punya akses Untuk ke Unsplash Unsplash ini Kumpulan gambar-gambar Gratis yang kita bisa gunain Apa namanya Kita tinggal cari aja Mau gambar apa Misalkan Ini kebetulan Gambarnya kue Kita pilih aja Gambar kue Ini misalkan contoh Ini Boleh kita ganti deh Karena gambar kue Kita bikin Belajar Baking Karena kita nggak pengen masukin apa-apa Kalau misalkan mau dimasukin detailnya Tentunya bisa disini Tapi Dalam kasus ini sih Gue nggak berjalan masukin apa-apa Jadi kita kosongin aja Property-nya juga Kita bisa hapus satu Jadi cuman Dhani aja Belajar Baking Nah Untuk memunculkan gambarnya Dari cover page Ke depan Kita bisa Pilih dari yang Titik tiga ini Kemudian kita pilih Properties Nah disini ada Card preview Sebenarnya ada beberapa Pilihan card preview Bisa dari page cover Bisa dari page content Ataupun Kalau misalkan kita Kasih property media Disitu kita juga bisa Narik gambarnya dari property media Tapi dalam kasus ini Karena kita pakai gambarnya di cover Kita kasih page cover Jadi gambarnya bisa muncul di depan Nah ini Kita bisa bikin berapapun Sesuai disini Nah ini database yang pertama Goal database Untuk yang bucket list Disini kan saya bikin dua ya Gue bikin dua bucket list dan goal Bucket list sebenarnya sama Sama persis Cuman bedanya Antara bucket list dan goal Adalah Kalau goal cenderung terukur Di contoh ini Di contoh ini gue bikin Kita bisa menyelesaikan 12 buku Di 2021 Artinya kita punya target nih Di 2021 Gue mau nyelesaian baca Nyelesaian 12 buku Atau contoh lain adalah Belajar main biola Di quarter 2 2021 Nah ini contoh juga Gimana Kalau kita membuat goal Lebih baik terukur Jadi kita tahu apa Kita tahu kapan Jadi jelas Nah disini tadi Kita baru tulis belajar backing Coba kita bikin belajar backing Misalkan By Maret ya Maret 2021 Jadi target Kita goal kita Adalah kita bisa Baking cookies Di Maret 2021 Kalau bucket list Bisa dilihat Contohnya Enggak ada Enggak ada Ukuran tertentu Cuman Gue mau pergi ke New Zealand Pergi ke New Zealandnya bisa Entah kapan Tapi Gue punya target Seumur hidup Setidaknya Pergi ke sana Gue punya keinginan Jadi ya Kalau misalkan bisa Sukur Kalau enggak Ya Jangan sampai sih sebenarnya Tapi intinya kalau goal Lebih terukur Kalau bucket list Tidak begitu terukur Oke Berikutnya Adalah Database Untuk reward Di sini Ini yang mungkin agak Kompleks Di reward ini Prinsipnya adalah Nanti di dashboardnya Kalau kita sudah menyelesaikan Suatu Suatu target Akan muncul Akan muncul Ya semacam Sertifikat lah Untuk Nyenengin kita aja Sebenarnya Oh kita sudah selesai Nah di contoh ini Gue bikin ada 5 targetnya Yang pertama adalah Daily tas medal Artinya kalau misalkan Hari ini Semua tugasnya sudah selesai Semua tas yang kita Targetin hari ini sudah selesai Nanti akan muncul Remarknya Yang lain berkaitan dengan habit Habit Prinsipnya adalah Kalau Kita Berurutan Jadi Contohnya yang pertama ini Strict medal 5 Jadi kalau kita 5 hari Berturut-turut Berhasil menyelesaikan Semua habit Yang kita rencanakan Yang kita planning Itu nanti akan muncul juga Rewardnya Practition nanti Saya tunjukin di dashboard Tapi Di sini Gue bikin ada 5 10 20 30 Jadi kalau misalkan kita 5 hari Keluar untuk yang 5 Nanti kalau misalkan 10 Keluar untuk yang 10 Untuk 20 Dan seterusnya Nah ini Si reward ini Berkaitan dengan habit Habit tracker ini Sebenarnya tidak terlalu Kompleks Ada beberapa properties Jadi di sini kita Gue bikin Tiap rows Adalah 1 tanggal Jadi kalau kita Buka di sini Contohnya Ini judul tanggalnya Sebenarnya mungkin bisa Dikosongin sih Tapi ya kita bikin aja Desember Contoh ini ya Sabtu Desember 2020 Nah kemudian tentunya Tanggal hari itu Tanggal berapa Nah di sini kita bisa list Di contoh ini Gue bikin ada 5 habit 5 habit ini Di sini gue cuma tulis Habit CDI sih Tapi temen-temen Mungkin bisa bikin Jangan jogging pagi Habit A Habit B nya Misalkan Sarapan Dan begitu Serusnya Jadi setiap habit Dibikin satu property Property nya adalah property checkbox Ini checkbox property Jadi nanti Teman-teman Di setiap harinya Bisa tinggal checklist saja Apa yang mau Kalau misalkan Sudah dilakuin Kalau mulanya Kosong ya Kalau mulanya kosong Nanti kalau sudah dilakuin Kita bisa checklist satu Ada jogging Nanti sudah sarapan Sarapannya beneran sehat nih Kita checklist lagi Dan begitu seterusnya Kemudian Property berikutnya adalah Ini Relation properties Relation properties Ini kita gunain Untuk menghubungkan antara Reward property Reward database Ke habit database Nah jadi ini bisa dilihat Kalau misalkan kita Klik Di sini Semua sudah terhubung Jadi ketika ini Semua kita checklist Nanti akan mempengaruhi Data yang kita kirim Ke reward database Nah yang terakhir Adalah Timestamp Nah timestamp ini formula Fungsinya di sini adalah Untuk Jadi dia semacam pencatatan sih Nah pencatatannya di sini adalah Kalau dia Kalau kita tidak berhasil Menyelesaikan semua habit Atau ada yang kurang Dia akan merekam Tanggal Merekam tanggal Dalam bentuk Timestamp Apa itu Timestamp Jadi Timestamp adalah Waktu Dalam Millisecond Untuk Tanggal yang kita Tanggal yang kita Taruh Jadi tanggal 1 Desember Itu kalau kita convert Ke Timestamp Itu jadi Angka ini Kenapa Harus Timestamp Tidak bisa Tanggal biasa Bisa aja Nanti akan gue jelasin Tapi ini terkait dengan Terkait dengan Si Rewardnya Karena Ketika kita melakukan Roll up Atau transfer data Antara satu database Ke yang lain Itu Bentuknya harus Text Jadi Kalau tidak text Nanti tidak bisa Di transfer Atau tidak bisa Diolah lagi nanti Di reward database Nah Ada pertanyaan Kalau misalkan Ada pertanyaan Silahkan langsung Ditulis Nanti Biar Biar langsung Kita Langsung gue respon Aja Kalau memang Berkaitan langsung Nah Setelah kita Bikin Database Database nya Sudah siap Ini ada Habit Tracker Datanya sudah Ready Kita sudah Connect Reward database Antara habit Dan reward database Di reward Kalau kita Bikin relation Database Antara Relation antara Dua database Database Nanti akan muncul Dua Property Jadi di database Ini ada muncul Satu property Di database Temennya Yang kita hubungin Juga akan muncul Property lain Itu Ini ada Habit Tracker Property Jadi ini semakin Banyak Nantinya akan Semakin banyak Hari yang kita Masukin Ini akan Semakin panjang Sebenarnya Tapi kan Bisa kita Hike Atau kita Wrap Jadi Tidak terlalu Mengganggu Nah Ketika ini Sudah selesai Kita hubungin Untuk Memunculkan Si Rewardnya Kita harus Tarik informasi Tanggalnya Nah di tanggal ini Kita pakai Property Namanya Rollup Rollup property Itu fungsinya Ketika Kita sudah Meng Gabungkan Dua database Via relation Kemudian Kita mau Tarik data Dari Salah satu Database Ke database Selain In this case Kita mau Tarik data Dari Habit Tracker Ke Reward Database Nah ini Kita pakai Rollup Jadi di Rollup Nanti kita Pilih Relation Dalam hal ini Habit Tracker Kemudian kita Pilih Property Mana Yang Mau Kita Tarik Informasinya Dalam hal ini Kita mau Tarik Timestamp Nah di Timestamp ini Kemudian Kita bisa Pilih Ada Beberapa Opsi Seperti kita Mau Narik data Apa adanya Jadi keluar Originalnya Seperti apa Nanti Kalau Kayak gini Nanti dia Keluarnya Banyak Atau Atau Kita Bisa Mau Pilih Misalkan Jumlah Totalnya Jadi nanti Semua angka Yang ada Di sini Di total Sama dia Atau Kita mau Pilih Average Juga bisa Average Seperti Apa Nah di Hal ini Kita mau Pilih Adalah Maksimum Atau Angka Terbesarnya Kenapa Angka Terbesar Karena kita Mau cari Tanggal Terakhir Dimana Kita Tidak Berhasil Melakukan Strik Tanggal Terakhir Dimana Kita Tidak Berhasil Melakukan Strik Nah Setelah Kita Dapat Tanggal Itu Melalui Formula Lagi Kita Menghitung Jaraknya Antara Tanggal Hari Ini Sampai Dengan Tanggal Ada Berapa Hari Hari Sih Antara Hari Ini Dengan Tanggal Dimana Kita Tidak Terakhir Tidak Berhasil Melakukan Strik Jadi Dari Sini DP Twin Ini Kalau Mau Belajar Lebih Lanjut Tentang Formula Saya Gue Selalu Menyarankan Untuk Buka Website Ini Di Kopi Di chatbox Website Ini Adalah Notion VIP Formulas Yang Dimiliki Oleh Salah Satu National Ambassador Namanya Adalah William Nat Jadi Dia Bikin Banyak Resources Mengenai Notion Dan Bisa Di Situ Kita Mau Menghitung Berapa Hari Antara Hari Ini Sampai Dengan Terakhir Kita Tidak Strik Nah Itu Adalah Date Between Untuk Menghitung Selisi Hari Now Now Itu Berarti Tanggal Sekarang Nah Ini Yang Tadi Kenapa Harus Dari Timestamp Ini Ini Data Yang Kita Tarik Dari Database Habit Tracker Nah Dari Database Habit Tracker Ini Kita Tarik Nanti Kita Akan Dapat Sebuah Angka Nah Dari Angka Timestamp Ini Kita Convert Lagi Ketanggal Jadi Kenapa Kita Harus Pakai Timestamp Karena Supaya Kalau Misalkan Kita Langsung Ketanggal Nanti Bukan Angka Langsung Yang Diconvert Jadi Perhitungannya Akan Berantakan Jadi Dari Timestamp Kita Ketanggal Jadi Kita Bisa Pakai Formula Untuk Tulis This Karena Kita Ingin Hitung Selisih Hari Ini Dapat Ada 39 Hari 39 Hari Ini kan Berarti Sudah Lebih Dari 30 Hari Ini Ada Beberapa Formula Lagi Intinya Cuman Dia Akan Menghitung Udah Berapa Hari Sih Kalau Misalkan 39 Hari Nanti Berarti Yang 30 Plus Yang Ke Check List Keliatannya Nanti Dari Sini Ada Berapa Hari Dan Dari Sini Jadi Kalau Misalkan Achieve Dia akan Checklist Kalau Misalkan Belum Achieve Dia Tidak Akan Ke Checklist Ini Yang Nanti Akan Kita Filter Di Dashboard Untuk Memunculkan Atau Menyembunyikan Reward Nah Di Masing-masing Reward Ini Kita Udah Taruh Ada Gambar Sertifikatnya Jadi Nanti Gambar Ini Yang Akan Muncul Di Dashboard Kalau Kita Lihat Di Gallery Review Jadi Kayak Gini Ada 5 10 20 30 Kemudian Ada Daily Task Nah Untuk Yang Daily Prinsipnya Sama Yang Task Kita Ngitung Kalau Sudah Finish Semua Nanti Tanda Achieve Akan Ke Checklist Oke Dari Ini Habit Tracker Kemudian Kita Bikin Yang Task Tracker Task Ini Ya Prinsipnya Sama Sih Dengan Habit Tracker Bedanya Adalah Setiap Kita Punya Habit Tracker Setiap Hari Kita Bikin Baru Kemudian Di Setiap Habit Kita Bikin Checkbox Jadi Tiap Hari Ada Checkbox Kalau Kita Berhasil Lakuin Kita Checkbox Kalau Enggak Kita Kosongin Nah Kalau Task Setiap Ada Task Baru Atau Tugas Baru Ya Kita Bikin Entry Baru Contohnya Kalau Disini Kita Bikin Baru Kita Bisa Bikin Disini Mungkin Namanya Task 1 Nah Disini Ada Beberapa Properties Yang pertama Adalah Importance Ini Menurut Gue Penting Supaya Kita Tahu Si Task Ini Penting Atau Enggak Apakah Mungkin Berkaitan Pekerjaan Atau Berkaitan Dengan Tugas Jadi Kalau Memang Penting Kita Bisa Kasih High Kalau Enggak Mungkin Enggak Terlalu Besar Impact Kita Bisa Pilih Low Contoh Kita Pilih Low Kemudian Date Kita Ngomongin Date Itu Ada Dua Prinsip Yang Banyak Digunakan Untuk Menentukan Tanggalnya Pertama Adalah Do Date Atau Do Date Itu Tanggal Dimana Kita Ingin Melakukan Hal Tersebut Jadi Kalau Misalkan Ada Tugas Kapan Kita Pengen Ngerjain Tugasnya Itu Masuknya Due D-O Date Yang Lain Ada Due Date D-U-E Date Atau Deadline Itu Tanggal Dimana Kita Harus Men Harus Menyelesaikan Tugas Itu Jadi Balik lagi Kalau Misalkan Kita Ngomongin Tugas Atau Kerjaan Bisa Jadi Deadline Mungkin Hari Jumat Tanggal 15 Nah Kita Tahu Kita Perlu Waktu Satu Hari Untuk Kerjaan Itu Kita Bisa Masukin Do Date Di Tanggal 14 Ada Orang Yang Menggunakan Due Date D-U-Date Ada Orang Yang Menggunakan D-U-E Due Date Ini Agak Beda-beda Sih Tapi Tergantung Kenyamanan Masing-masing Aja Ada Yang Lebih Nyaman Diingatkan Selainnya Kapan Ada Yang Lebih Nyaman Diingatkan Harus Mengerjakannya Kapan Kalau Gue Sendirung Pakai Do Date D-U-Date Itu Dimana Gue Pengen Ngerjain Tugas Itu Di Tanggal Segitu Nah Banyak Juga Yang Menanyakan Masalah Notifikasi Notification Jadi Ada Beberapa Cara Sebenarnya Untuk Kita Masukin Notification Di Notion Atau Di Masing-masing Task Pertama Kalau Dari Date Property Sendiri Kita Bisa Masukin Reminder Tapi Reminder Ini Mungkin Tidak Terlalu Banyak Pilihannya Seperti ini Ngomong-ngomong Kalau kita Include Time Pilihan Reminder Jadi Lebih Banyak Tapi Kita Harus Include Time Jadi Tidak Hanya Berbasis Tanggalnya Tapi Berbasis Jamnya 5 Menit 10 15 Menit Sebelumnya Disini Kita Bisa Pilih Misalkan 1 jam Sebelum Ini Kita Bikin Tanggal 15 Jadi Biru Nanti Kalau Misalkan Notifikasinya Sudah Muncul Dia Akan Berubah Warna Jadi Merah Nah Ada Cara Lain Yaitu Kita Masukin Tanggal Di Body Page Sendiri Jadi Misalkan Ini kan Tadi Do date Gue Pengen Ngerjain Tanggal 15 Jamnya 12 10 Pagi Nah Mungkin Kita Pengen Juga Namain Sebenarnya Buat Info Aja Deadline Kapan Sebenarnya Nah Disini Sebenarnya Kita Bisa Tulis Misalkan Deadline Kalau Kita Pake App Kemudian Kita Masukin Tanggal Misalkan Deadline Tanggal Ini kan Tanggal 15 Misalkan Deadline Tanggal 18 Tanggal 18 Bulan 1 Hari Senin kan Ini ada tulisannya Next Monday Kita Bisa Klik Nah Ini Deadline Tanggal 18 Januari 2021 Disini Kita Bisa Kasih Remender Lagi Misalkan Remender Pada Hari Itu Nah Disini Kita Pokoknya Berapa Banyak Remender Udah Tinggal Tulis Langsung Ke Bawah Semuanya Pokoknya Masing Masing Kalau kita Pengen Ada yang Spesifik Masing Masing Itu Kita Bisa Bikin Sendiri Di Bodinya Di Bodi Page Masing Masing Tas Kemudian Properties Berikutnya Adalah Done Ini Checkbox Biasa Jadi Untuk Kita Bisa Ngecek Kalau Misalkan Sudah Selesai Tinggal Kita Klik Done Kemudian Done Date Nah Ini Terkait Dengan Reward Tadi Juga Jadi Ketika Tasnya Sudah Diselesaikan Dan Date Jadi Kosong Nanti Gue jelasin Kenapanya Kemudian Yang terakhir Relation Ini Karena Karena Kita Punya Reward Juga Kalau Kita Sudah Nelesaikan Semua Tugas Di Hari Ini Ada Reward Nah Disini Kita Connect Kita Hubungin Antara Database Ini Dengan Database Yang Reward Nah Balik Lagi Ke Reward Jadi Lihat Ada Pertanyaan Oke Dari Farl Kalau kamu tanya Sebenarnya Udah lama pakai tapi belum pernah nemu caranya bisa gak sih kita set jadwal yang pakai kalender gitu tapi di repeat weekly atau yearly gitu thank you jawaban singkatnya adalah tidak bisa sayangnya tidak bisa jadi saat ini notion belum punya fitur recurring apakah weekly, monthly atau daily atau apapun sayangnya belum bisa tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mengingatkan kita kalau ini recurring nanti saya tunjukin oke untuk daily task medal tadi prinsipnya sama dengan rewarding lainnya jadi tasknya databasenya sudah kita hubungin nah disini kita menunjukin semua tanggal sebenarnya jadi kalau misalkan ini kan tadi di done date ini kalau misalkan tasknya belum selesai ini ada muncul tanggal nah ini triknya disini sih saya nyari tanggal hari ini jadi kalau misalkan tes ini ini kan ada tes nih ini fungsinya untuk mencari apakah suatu bagian dari kalimat atau suatu kata atau suatu kata itu ada di kalimat yang dicari jadi disini saya gue nyari tanggal hari ini ada gak tanggal hari ini di kumpulan roll up ini kalau misalkan ada berarti kalau misalkan ada task yang belum terselesaikan tanggalnya akan muncul disini kalau misalkan tanggal hari ini muncul berarti belum selesai kalau misalkan tanggal harinya tidak muncul berarti sudah selesai semua aplikasinya nanti gue tunjukin juga oke nah itu aja sih semua database yang gue bikin untuk template ini jadi dikit-dikit ada 5 database pertama bucket list dan goal yang pada prinsipnya sebenarnya hanya gallery kemudian ada reward yang nanti akan kita pakai untuk menunjukkan atau memberikan apresiasi dari inosien dari sistem kita sendiri kalau kita sudah mencapai target tertentu ada habit tracker yang kita gunain untuk mengontrol atau memanage habit kita yang pengen kita biasakan kebiasaan baru kebiasaan lebih baik terakhir adalah task semua tugas-tugas kita yang pengen kita lakukan dan kita data nah dari database ini baru kemudian kita membangun dashboardnya dashboardnya ini sih gue bikin seperti ini tentunya mungkin semua udah tau kalau ya sebenarnya fleksibel mau dibikin seperti apapun diatur-atur lagi bisa pertama adalah yang pengen gue tunjukin kan kita sebenarnya database semua ada di satu page sendiri gimana caranya memunculkan database itu bukan copy-nya ya tapi menghubungkan database itu supaya muncul disini dan ini kalau dilihat di semua database disini kan ada tanda-tanda ini ada ini ada ini juga ada artinya ini adalah sebenarnya link database bukan database itu sendiri tapi link database kalau dibuka ini akan terhubung ke database yang reward juga sebenarnya tapi jadi disini ada link yang kita bisa atur-atur untuk ngebikin ini misalkan bikin untuk goal ya kita klik disini kita search link nah nanti muncul create link database nanti di enter nanti akan muncul semua database yang kita punya nanti kalau kita search kita mau masukin tadi bikin goal database ya jadi kita masukin disini goal database-nya nah ini loading harap maklum internet Indonesia oke nah biasanya kalau begini yang muncul pertama adalah tabel view default view-nya karena ya pada umumnya segitu kita bisa tambahin view sesuai dengan kita inginin disini kan kita pengen gallery view nah kita tinggal pilih gallery view kita kasih namanya gallery view terus create nah ini akan muncul view-nya tapi kan disini belum muncul gambarnya nih jadi seperti yang tadi di titik 3 properties kita pilih card preview-nya adalah page cover karena gambar kita di page cover nah disini muncul deh semua goal-nya nah untuk goal ini kita munculin semua nah tadi kan kita pengen kalau misalkan udah selesai nih goal-nya kita kan punya checkbox nih untuk dimunculin apa untuk menentukan ini udah selesai apa belum nah disini di properties juga kita bisa munculin property yang kita ingin kelihatan oke shift udah achieve apa belum kalau sudah achieve kita bisa klik nah kemudian kalau misalkan sudah achieve kan mungkin kita cuma pengen karena udah selesai ya kita udah mencapainya mungkin kita gak pengen munculin lagi nah gimana caranya biar otomatis hilang kita gunain filter disini kita pakai filter kita add filter-nya nah filter ini kita yang achieve kalau achieve-nya ini kan munculin yang achieve-nya cantang karena kita pengennya kan yang belum selesai aja jadi cantang kita matiin nah ini akan memunculkan hanya yang belum kita achieve ini untuk goal untuk bucket list juga prinsipnya sama persis cuman disini gue sih hanya positioningnya aja yang yang agak beda oke kemudian dari goal kita masuk ke task task ini juga link database nah disini gue bikinnya adalah pakai list view kenapa pakai list view supaya simple aja gimana bikinnya sama kita pilih link database create link database kemudian kita search database yang kita mau dalam hal ini task loading lagi ini kalau table view kan seperti ini ini kan jadinya banyak ya mungkin ini gak terlalu banyak sih tapi kalau misalkan kita bikin yang lebih detail dia akan jadi lebih banyak nah disini kita bikin kita ganti jadi list view list view kita pilih list view create nah ini akan jadi list view nah ini akan namanya jadi lebih simple nah disini juga kita bisa tunjukin hanya properties yang kita mau tunjukin misalkan kayak tadi checkbox kita pengen tunjukin checkbox yang lainnya mungkin gak penting atau kita pengen tunjukin importance-nya juga lah biar kita tahu nah ini penting atau enggak nah untuk lebih otomatis lagi kalau gue biasanya akan gue filter lagi yaitu gue cuman akan nunjukin task yang tanggalnya adalah tanggal hari ini caranya sama seperti tadi kita bikin filter udah add filternya ini kayak kita pilih date date-nya date-nya nanti bisa kita pilih is atau sebelum atau sesudah lainnya ini kita bisa pilih today ini jadi kita hanya menunjukkan task yang hari ini kalau misalkan atau jangan cuman hari ini deh kita anggaplah kita pengen tunjukin hari ini dan semua yang pending atau yang belum belum lakuin nah jadi kita bisa pilih pertama kita date-nya tadi kita is kita ganti on or before today ini kita bisa pilih tambahin lagi filternya dan yang checkboxnya masih kosong ini harusnya muncul kosong jadi kalau misalkan ini kita bikin di tanggal 12 contoh aja ini akan muncul bisa kelihatan tanggalnya kalau mau ditunjukin kalau mau diumpetin juga bisa karena kan sebenarnya sudah kita filter yang hari ini dan pending ini kita bisa tambahin misalkan kita tambahin task lagi yang tertanggalnya hari ini ini akan langsung muncul nah tapi kan kemudian yang jadi pertanyaan kalau kita cuman bisa ngeliatin hari ini gimana kita mau nge-review-nya nah untuk nge-review biasanya gue lakukan adalah gue pake kalender jadi ini sebenarnya adalah database yang sama persis database yang sama cuman gue bikin satu link view lagi untuk kalender jadi cara begini sama persis kita pake link database kita filter task database tapi kali ini kita pilihnya kalender view nah jadi disini anak kita bisa lihat secara summary untuk hari ini apa aja yang kita udah lakukan yang kita perlu lakukan di bawahnya kita bisa masukin kalender untuk ngeliat secara garis besar bulan ini kita perlu ngelakuin apa aja jadi kita bisa pilih kita mau jangka pendeknya untuk hari ini atau jangka panjangnya untuk review keseluruhan kemudian untuk habit dulu deh untuk yang habit tracker prinsipnya sama kita bikin link view juga untuk habit nah kalau untuk habit tracker ini kecenderungannya adalah kita tetap pake di table view kenapa karena checkbox nya dia hanya akan muncul ya sebenarnya kalau list view atau yang lain muncul juga sih tapi lebih enak kalau kita ngeliat di table view jadi ini semua keliatan kalau misalkan ada yang pengen diilangin karena mungkin mengganggu dashboard kurang bagus kita bisa tinggal matiin aja di properties misalkan yang reward sama timestamp kita gak perlu liat deh di depan yang penting formulanya bekerja tapi secara ini kita gak perlu liat nah kita bisa matiin ini juga bisa kita geser-geser sesuai urutannya kita maunya gimana nah kalau ini kalau disini kan keliatan banyak ya karena setiap hari muncul karena kan kita setiap ada hari baru kita bikin entry baru juga jadi kalau kayak gini kan nanti lama-lama dia akan panjang ke bawah nah disini kita bisa bikin juga filter filter anggaplah kita cuman mau nunjukin kemarin hari ini dan besok jadi kita bisa pilih date-nya date-nya yang today or nah disini kita pake or karena kan ada beberapa opsi yang date yesterday tambah lagi satu lagi or date tomorrow nah ini begini kan kita belum bikin ya kita belum bikin banyak kita coba di database kita coba bikin dulu untuk minggu ini deh contoh untuk minggu ini ya jadi kita bikin dulu 1 2 3 4 ini kita bisa bikin 11 12 13 14 15 15 16 16 ini kalau muncul disini kita bisa lihat nah karena kita kan eh sedang karena kita kan tadi filternya adalah hari ini kemarin dan besok jadi yang muncul hanya akan 13 14 15 nah kalau dilihat ini kalau misalkan kita buka eh di bagian sini ini kan harusnya relation property ya eh dimana kita pengennya ini terhubung dengan semua eh reward yang terkait nah tapi kan kalau kita bikin satu kemudian setiap bikin kita harus sambungin satu-satu lagi di relation jadinya kan effort ya capek apalagi ini kan kalau untuk strict contohnya gue bikin 4 kita harus klik satu-satu nah ini kan effort nah ini bisa diakalin dengan kita bikin template jadi kalau ini masih kosong ini bisa dilihat nih template di contoh ini sih gue udah bikin sebenarnya new day kemudian empty page sama new template kalau kita mau bikin template baru atau kita juga bisa bikin juga dari sini jadi kalau tanda panah biru ini ini ada template yang tersedia kita bisa bikin new template nah kalau ini mirip seperti kita buka page ya tapi kalau template ada tulisan di sini ur editing template in nama database nah di sini kita bisa bikin otomatis in this case kita mau rewardnya langsung connect gitu ya jadi kita bikin di sini kemudian ini 4 partnya langsung kita bikin di sini kita bisa bikin nama template kita masukin di sini misalkan entry baru tanggalnya kan nanti kita masukin belakangan ya karena satu-satu nah back nah di sini langsung keluar template-nya entry baru jadi kalau misalkan ini entry baru kita klik ini kita pencet entry baru nah di sini dia langsung terhubung semuanya jadi seberapa banyak pun di sini akan langsung masuk kita tinggal masukin tanggalnya aja misalkan tadi baru sampai 16 kita bikin di 17 nah ini juga berfungsi untuk yang sebelumnya kita udah bikin tapi belum ada template-nya misalkan tadi di 14 nih januari 14 kita udah bikin tapi ini masih kosong nih nah ini kita tinggal klik just semuanya masuk gitu nah hal yang sama juga kita bisa bikin di task kalau misalkan kita mau masukin task misalkan kita masukin di sini ini ada template-nya udah gue bikin new task kalau misalkan kita klik nah dia langsung nyumbung sama delete task middle input tinggal input misalkan kita kita update atau misalkan kita mau bikin langsung yang kita mau bikin template langsung untuk task-task yang important bisa juga tapi perlu loading oke ini bisa kita isi nama important task nah importance-nya langsung kita bikin high disini reward-nya langsung kita hubungin dengan delitas medal udah back nah ini langsung ada nih important task jadi ketika kita klik template-nya loading 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 kita klik disini important task nah dia langsung important task yang high dan reward-nya juga langsung terhubung jadi akan memudahkan banget kita untuk bikin template nah kemudian yang terakhir adalah untuk reward jadi di reward reward kan oke pertama prinsipnya sama kita bikin pakai link database langsung kita search reward reward langsung search reward ini keluarnya table view seperti biasa kita ganti ke gallery view memang internet pertama internet Indonesia kedua notion juga salah satu kekurangannya memang agak lambat oke kemudian seperti biasa properties kita ganti card tv-nya ke cover ambil kelihatan nah kemudian selain name gue juga udah masukin text ini jadi bisa dilihat gambarnya kemudian keterangannya you have maintained strict for 5 plus 10 plus this you have done all your tasks today nah gimana caranya memunculkan atau menghilangkannya balik lagi kita pakai filter nah di filter ini gue udah bikin tadi secara formula adalah achieve jadi kita bisa setting hanya memunculkan yang achieve kriteria achieve-nya tentu beda-beda berdasarkan masing-masing reward nah disini kita pakai formula sebenarnya jadi kalau dilihat achieve kalau misalkan sudah checklist dari yang sorry kalau misalkan ini sudah checklist dia akan checklist achieve dan gambarnya akan muncul contoh aja nih kalau misalkan kita bisa kita strikin ya ini ini nah kalau misalkan kita pengen punya beberapa filter kita pengen ngeliat dari beberapa view ini juga kita bisa tambahin juga kok jadi misalkan kalau ini table ini all days misalkan jadi gampang kita pengen tunjukin semua harinya tapi masih tetap table view juga kita bisa tambahin jadi ini bisa kita ganti-ganti view yang tadi yang ini yang cuma 3 hari atau semua kalau kita pengen tunjukin semuanya tanpa ada filter nah ini gue bikin contoh 14 kita strik 13 kemudian oke kita sort dulu deh nah ini kita juga bisa ada fungsi sort yang kita bisa sort berdasarkan tanggal kemudian kita bisa pilih descending jadi yang gede ada di atas yang ini 12 nya kita strik juga 14 13 12 11 10 harus bikin satu lagi karena gue bikin nya tadi 5 hari jadi kita bikin satu lagi untuk tanggal 10 10 kalau kita strik juga terus nah semua muncul kita lihat yang itu juga gak muncul 14 13 12 11 10 14 13 12 sorry 13 12 11 10 ternyata harus sampai 9 mohon maaf masih muncul juga nah disini nanti jadi kalau misalkan ada yang aneh kita bisa lihat dari database nya saja hmm oh ini karena karena belum connect ini nah ini salah tadi bikin baru tapi reward nya belum kita penekin sekarang kita penekin dulu pake template yang tadi kita balik lagi ke depan kita lihat muncul belum ini ini sudah 10 11 12 12 13 makanya hari lebih kedenya perlu dihapus hmm kenapa nih sepertinya ada yang salah tabis dulu semua deh delete sekarang kan januari bener ya apa yang salah ya kita balik lagi lihat semuanya di database nah ini kalau kita lihat disini tanggalnya gak muncul nih timestamp nya disini juga gak muncul kenapa gak muncul hmm 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 hm hmm hmm whoa nah ini baru muncul nih kayaknya tadi ada yang salah di roll up nya jadi harus di refresh lagi baru muncul disini kalau kita lihat nah ini dia baru muncul jadi contohnya kalau kita matikan ini kita matikan dia hilang kalau ini kita munculin dia akan otomatis muncul kita hilangin dia hilang kalau misalkan kita bikin lagi tadi ya sampai 10 hari kita bikin sampai tanggal 6 5 4 3 format template kita masukin lagi jadi ini ketika nanti kalian bikin kalau kalian mau bikin untuk hari baru untuk besoknya besoknya lagi besoknya lagi kalian bisa lakukan teriap hari dan tinggal kasih template-nya aja kita klik template-nya semua 9 ini kalau kita kasih checkbox lagi semua ini contohnya ini contohnya ini contohnya ini yang muncul lagi apakah kalau masih saving kita tunggu dulu kita lihat database-nya lagi kita lihat database-nya lagi ini karena tadi masih saving jadi ini baru muncul nih timestamp-nya kembali lagi memang salah satu downside-nya motion untuk loading-nya dia agak lambat kalau ini sudah 10 hari lebih dia yang muncul akan 10 tapi kalau ini kita matiin lagi nanti yang muncul akan 5 sampai 9 ini masih saving nih kayaknya sih gara-gara ini jadi lambat nanti baru dia nge-reload-reload lagi tapi kurang lebih prinsipnya gitu ya jadi dengan filtering dan kita melihat data dari yang lain kita bisa otomatis memilih di database ini akan muncul apa enggak nah kemudian nah secara prinsipnya sebenarnya ini udah semua untuk membuat habit tracker basic-nya kemudian task basic-nya ini contoh yang tadi udah kita filter di contoh ini kita filter-nya hanya yang belum selesai sih jadi semua akan muncul nah kembali ke pertanyaan tadi dari parel secara prinsip sebenarnya notion enggak punya recurring task jadi untuk bisa jadi intinya enggak bisa nah tapi ada cara untuk kita bisa membantu supaya bisa membantu mengingatkan kita untuk merekert tasnya sendiri sebenarnya nah ini contoh nah ini contoh dashboard yang demonya ya yang sehari-hari saya gunain untuk gunain untuk benar-benar pekerjaan ini pernah gue bahas juga di video bareng notion Singapura jadi kalau bisa mau ngeliat lebih detail bisa lihat di youtube kita ini agak kompleks filter-nya segala macem jadi dia akan otomatis munculin apa yang akan otomatis munculin apa yang hanya hari ini aja ya tadi sebenarnya apa yang hari ini kemudian statusnya belum selesai nah kalau di gue gue punya status ini agak kompleks jadi prinsipnya sih kalau misalkan ini gue pilih recurring dia akan nunjukin statusnya jadi dia akan ngiliatin gue kalau gue harus ngeupdate ini ke tanggal berikutnya tanggal berikutnya nanti dia bisa kalkulasikan tanggalnya tanggal berapa kalau misalkan ini recurring gue bisa pilih apakah weekly monthly be weekly udah nunggu sekali nanti di formula ini kalau misalkan dia recurring dia ada tulisannya sih update to next month contohnya ini gue bikin ini kan weekly meeting gue bikin ini tanggal lama sih jadi januari gue misalkan harusnya tanggal 13 gitu ya dan dia akan kalau gue bikin weekly dia akan otomatis muncul disini update ke januari 2020 kalau gue bikin monthly gue cuma tulis update to next month karena mungkin tanggalnya gak fix biasanya kalau sebulan sekali mungkin tanggalnya bisa beda-beda atau kalau misalkan be weekly ya gue otomatis langsung tulis disini update tanggal yang ini ya jadi tanggal januari 27 ini kalau misalkan ini gue udah update ke tanggal 20 dia ngasih tau gue kalau ini statusnya upcoming atau dalam seminggu ke depan meeting ini akan terjadi mungkin mungkin tidak terlalu ini salah satu fitur yang banyak diminta juga oleh para penggunaan Ocean dan ya setau gue juga memang salah satu yang akan dikerjakan juga cuman kita belum tahu pasti akan munculnya kapan jadi untuk recurring task memang perlu sedikit trik dan itu juga gak bisa benar-benar otomatis tapi setidaknya bisa bantu ngingetin kita kalau ini tugas harus kita update semoga menjawab ya jadi jawabannya adalah tidak bisa sayangnya oke dan ada pertanyaan yang lain tidak harus yang terkait topik spesifik disini mungkin kalau ada pertanyaan yang lain juga terkait notion boleh ini sih kita udah 42 menit yang tadi yang error pertama kayaknya kurang lebih udah setengah jam jadi udah sejam lebih jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan atau ada yang dibingungin selama ini pakai notion juga boleh ditanyain lagi oke tidak kayaknya udah cukup jelas gue gak tau cukup jelas atau agak ribet template yang tadi yang habit dan goal tracker nanti akan gue rilis ya gue rilis via twitter dan nanti bisa di akses juga via website kita notion ina.id nanti silahkan bisa di duplicate disitu kalau misalkan ada pertanyaan selama pemakaian mungkin bingung nih mau ngedit ini gimana caranya bingung atau apa silahkan bisa contact gue atau contact twitter notion ina twitter gue di at hgrmty twitternya twitter notion ina di at notion ina bisa langsung tanya disitu nanti atau di telegram group gue juga ada disitu jadi kalau misalkan ada yang kebingungan bisa langsung kontak disitu ya mungkin kalau gak ada pertanyaan itu aja buat teman-teman sekali lagi kita dari notion ina inisiatif kita adalah pengen membantu semua yang tertarik untuk pakai notion karena kita tahu notion memang tekniknya cukup agak ribet jadi perlu waktu belajar dan harapannya dengan kita mengumpulkan resource semua yang berbahasa Indonesia lebih banyak bisa membantu teman-teman juga untuk bisa lebih lihai lah untuk makin notionnya dan kalau ada pertanyaan jangan ragu kita tim kita saat ini ada beberapa orang yang siap membantu baik twitter ataupun telegram ataupun discord silakan dan setiap bulannya dari waktu ke waktu kita juga akan bikin lebih banyak crowdcast live lagi kalau misalkan teman-teman punya ide topik apa nih yang mau dibahas untuk di crowdcast live berikutnya ada ide misalkan kemarin yang beberapa yang sudah kita bikin pertama manajemen kegiatan akademis kemudian kita juga udah bikin segala yang berkaitan dengan database jadi kalau misalkan mau belajar lebih detail lagi mengenai apa itu database dan bagaimana cara pakainya bisa dilihat lagi videonya di youtube kemudian kita bikin ini yang membuat golden happy tracker kalau misalkan nanti ada topik lagi ada saran apa nih yang sekiranya menarik untuk membahas di crowdcast live berikutnya silakan disampein melalui media-media yang tadi sudah kita berikan di awal itu oke kalau gitu sudah satu jam lebih terima kasih semua kita selalu senang kalau misalkan ada yang bertanya lagi ada yang diskusi lebih lanjut harapannya lebih banyak lagi orang yang pakai notion dan lebih beragam lagi jenis pemakaiannya oke terima kasih semua selamat malam sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati